Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Pasangan suami-istri warga negara asing asal Brazil ditangkap lantaran menyewakan rumah kepada wisatawan asing. Kedua WNA bernama Marcelo de Carvalho Gomez dan istrinya Mayara Lima warga negara Brazil ditangkap di rumah kontrakan yang berada di Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, Lampung. Berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat, Kantor Imigrasi Kota Bumi langsung menyamar sebagai wisatawan yang berpura-pura akan menyewa rumah yang disewakan oleh keduanya. Setelah yakin dan memperoleh bukti yang cukup, petugas imigrasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi Tias Christian Ingrum melakukan penangkapan dan menemukan tujuh warga negara asing berada di dalam rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan dua WNA, Marcelo bersama istrinya menyewa rumah warga yang kemudian mereka sewakan kembali kepada turis yang akan berlibur ke Pesisir Barat. Sedangkan lima WNA lainnya hanya sebagai saksi dan pengunjung yang menyewa rumah tersebut yang telah ia sewa dari Marcelo dan istrinya. Selain itu ditemukan beberapa papan surfing, sepeda motor, buku catatan daftar tamu, serta daftar minuman yang mereka jual. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi Tias Christian Ingrum saat pres rilisnya, selasa tanggal 17 September 2024 menyampaikan bahwa pasangan suami istri WNA dari Brazil melanggar keimigrasian pasal 122 huruf A dan pasal 123 Undang-Undang No. 6 tahun 2011, yang di mana kedua WNA tersebut menyalahkan izin tinggalnya yang diberikan tidak sesuai dengan yang diperuntukkan selama di Indonesia, serta memberikan informasi palsu terkait operasional perusahaan yang ada di Bali dan Pesisir Barat, Lampung. Selanjutnya dalam jangka tujuh hari, kedua WNA harus segera dipulangkan ke negara asalnya. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi melakukan biat operasi intelijen keimigrasian untuk menindaklanjuti informasi dari informan tersebut pada tanggal 10 September 2024. Kemudian dilakukan biat operasi intelijen dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan full bucket dari masyarakat sekitar. Dan pada tanggal 10 September 2024, dilaksanakan pengawasan keimigrasian terbuka oleh petugas imigrasi dengan bantuan dari Sat Intel Camp, Pores Pesisir Barat. Walaupun hasilnya, ditemukan tujuh orang warga negara asli yang terdiri dari tiga warga negara Brazil dan empat warga negara Chile, di mana dua warga negara Brazil di siar MCG dan MLP diketahui merupakan sepasang suami istri sebagai pemilik rumah dan lima orang lainnya sebagai tamu penginapan. Saat Brazil menyewa rumah milik warga negara Indonesia di Desa Walur, Pecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Sultan, yang kemudian disawakan sebagai guest house. Diduga yang bersangkutan juga membuka jasa penyewaan tinggal lengkap dengan jasa catering, paket sel motor, selancar, dan snorping, fotografi sampai laundry untuk siapapun yang menginap di kontrakan guest house tersebut. Hasil temuan tim gelapangan dengan didukung barang bukti yang kami dapatkan pada saat tim lakukan giat di lokasi ini. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, diketahui bahwa dua warga negara asli yang di siar MCG dan MLP tersebut, melakukan pelanggaran kemigrasian selalu dimasukkan dalam pasal 122 huruf A dan 123 huruf A undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang kemigrasian. Dimana kedua organ negara asli tersebut menyalahgunakan izin tinggalnya, yang izin tinggal yang diberikan padanya, tidak sesuai dengan masuk dan peruntukannya sama berada di wilayah Indonesia. Dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggalnya sesuai domisi libur pada kantor migrasi kelas 2 dan TPI Kota Uni, serta memberikan keterangan tidak benar sesuai dengan izin tinggal yang diberikan padanya. Untuk putusan akhirnya akan kami lakukan tindakan administratif kemigrasian TAK yang merupakan pendeportasian kembali ke negara asli. Kembali lagi ke Indonesia atau gimana? Biasanya pada saat setelah melakukan giatan deportasi tersebut, mereka akan kami masukkan ke dalam daftar penangkalan. Yang itu selama 6 bulan dan kemudian bisa diperpanjang atau tidak tergantung dari direkturan general imigrasi. Kami juga menghimbau agar seluruh warga negara asli yang beraktivitas dan kelihatan di Indonesia atau diperlukan kerja kantor migrasi kelas 2 dan TPI Kota Uni untuk patuh dan taat dengan aturan kemigrasi yang tidak melakukan penyalahgunan izin tinggal ataupun aktivitas komersial yang tidak berizin. Di tempat terpisah, Kepala Divisi Kemigrasian juga berpesan agar seluruh warga negara asli Indonesia untuk selalu mengikuti prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan kimigrasian akan teruskan memperketat, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan wisata dan tempat tinggal sementara bagi warga negara asli. Kami juga berharap masyarakat itu terus berperan aktif melaporkan kegiatan pencurigakan yang lakukan oleh warga negara asli. Dari Krui Pesisir Barat dan Lampung Utara Aksu di MZ dan Syaiful melaporkan.